Halo tim emang, kembali lagi sama gue Irvang di konten Fastbreak tanggal 15 Oktober 2021 Dan seperti biasa gue akan ngomongin berita-berita basket terupdate dan terkini tentang basket dalam negeri maupun basket luar negeri Dan yang pertama nih, berita pertama dari Evos Thunder yang mengumumkan pelatih mereka yaitu Andeyu Andi Kalau dari gue sendiri gue emang gak kaget ya kayak sempurna seperti prediksi gue pada video-video sebelum ini ya Gue udah tau tuh kalau bawa Coach Andre ini melatih Evos Tapi masih abu-abu nih gue nih pemainnya siapa aja Coach Andre kan kita tau sebelumnya masih di Prawira ya Apa mungkin dia membawa Raymond Sariputra dan Januar Kuntara yang belum ada klub sampai sekarang Mungkin kalau dibandingkan sama tim-tim baru lainnya ya Si Evos ini mungkin agak-agak belum keliatan gitu Itu sekuatnya siapa aja Kalau bibur Neo kan udah ada hint-hintit juga tuh Mungkin kalau dari sekuatnya pengen-pengen pemain-pemain muda Nah kalau dari Evos ini kayaknya masih pasif-pasif santai-santai Tau-tau memberikan kejutan gitu kali ya Kalau berita kedua nih ada kemarin gue baru mencari tau tentang kompetisi tertinggi Di tingkat universitas itu Liga Mahasiswa Dan yang katanya dia di bulan November akan bergulir nih dan kabarnya juga ada Si Liga Mahasiswa ini akan menjalankan sistem bubble-nya IBL Nah tapi itu masih yang gue denger aja masih kabar-kabar burung gitu kan Tapi setelah penantian lama akhirnya Liga Mahasiswa juga akan ada kabar Rasanya udah mau jadi gitu kan di bulan November Jadi kita kalau gue kalau ada berita terkini gue juga pasti bakal kabarin ke teman-teman semua Kalau berita selanjutnya berita ketiga ada DKI Jakarta Yang panen medali di pond kemarin Putra 55-nya meraih emas Putri 55-nya meraih perunggu Dan kemarin juga putra 3X3-nya juga meraih emas Dan putri 3X3-nya juga meraih perunggu Jadi selamat buat kemarin putra dan putrinya DKI Jakarta Sama-sama meraih perunggu gitu Eh meraih medali sorry Jadi DKI ya peningkatan prestasi lah dari pond sebelumnya menurut gue di bidang basket ya Kabar keempat nih Ada dari Lord Brian yang kalau gue denger-dengar Kayaknya Lord Brian ini nggak betah gitu di satya wacana Atau mungkin pengen pindah Mungkin kalau lihat dari performanya di pond ya Kita lihat Lord Brian pasti dibutuhin lah Seenggaknya buat pain area gitu ya Defense-nya offense-nya juga bagus kemarin Walaupun gagal membawa Jateng meraih medali Tapi menurut gue Lord Brian juga salah satu player yang Impact-nya tinggi gitu di dalam pertandingan Jadi apalagi Coach Meldy juga pindah kan Pindah klub ke Tangerang House Jadi apakah Lord Brian masih stay di satya wacana Atau pindah ke klub-klub lain Apalagi klub-klub baru gitu ya Menurut gue Lord Brian pasti banyak tawaran sih Tinggal ditunggu aja nih Tawaran dari klub mana yang diambil Atau dia stay di satya wacana Dan juga ada berita selanjutnya Berita terakhir dari Rans yang mengumumkan Hin lagi nih Kasih hin Pemain baru mereka Cluenya sharpshooter Dan itu sih Kalau dilihat dari gambarnya Udah ketahuan banget ya Dari komen-komen juga udah padanya bener Yaitu Okiwira Sanjaya Bener banget sih Kalau gue itu udah Okiwira banget sih Udah rambutnya dibagi dua Sharpshooter Apalagi juga di awal-awal Rans Memang Okiwira juga udah Kayak udah pasti ke Rans gitu Kayak dari Augie juga ngomong Ambar Raffi Ahmad juga Itu kan udah lama gitu kan Jadi kayaknya kalau dari gaya-gayanya sih Okiwira Wah Rans ini juga Butuh satu pemain senior lagi sih Menurut gue yang bisa Jadi dia bisa jadi konten terjuara Mungkin masih banyak yang belum dikeluarin gitu ya Dari Rans ya Jadi harapan gue sih Kayak Dewa juga lagi Gencar-gencarnya Beli pemain Rans juga pemain yang bagus-bagus Tim-tim lain juga pasti menyusul Jadi dominasi-dominasi di IBL ini Gak hanya satu yang udah Berita jaya tim-tim besar gitu Tim-tim yang lain juga Akhirnya semoga bisa Step up lah gitu kan Jadi itu aja tim M Berita yang bisa gue sampein hari ini Buat tim M semua Yang pengen beli merchandise Motion Sports Indonesia Bisa cari di Tokopedia-nya Motion Sports Indonesia Ketik aja Ada free ongkir juga Buat semuanya Ke daerah manapun Free ongkir Jadi langsung aja di cek Di Tokopedia-nya Motion Sports Indonesia Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Motion Sports Indonesia Bye tim M Thank you